Intro Kembali kita lanjutkan perbincangan kita di Bincang Eksekutif Bersama saya Uday Rayana Dengan Bapak Alexander Rusli, CEO Indosat Tadi kita sudah mengulas tentang bagaimana Bahwa trade industri seluruh yang bergerak ke arah digital Sehingga memaksa operator untuk adaptif terhadap perubahan ini Dan dalam sesi ini kita akan coba melanjutkan diskusi kita dengan Pak Alex Rusli Bagaimana upaya Indosat untuk menjadi terdepan di layanan digital Baik Pak Alex, tentu kalau kita bicara menyangkut performansi jaringan Tidak lepas dari upaya untuk melakukan upaya perbaikan Atau yang disebut sebagai modernisasi jaringan Bisa diceritakan bagaimana soal upaya modernisasi jaringan ini di Indosat Sejak beberapa tahun terakhir Pak? Jadi modernisasi yang dilakukan di Indosat itu program yang kita mulai di akhir tahun 2012 Kemudian mulai dipasang di 2013 Kemudian kita mulai terus tahun 2014 Dan modernisasi jaringan ini program besarnya Itu insya Allah akan selesai di tahun 2015 ini Dimana selanjutnya tentunya ada selalu perbaikan lagi jaringan Penambahan site dan kemudian juga masuk ke LTE Itu semua berjalan tapi di atas jaringan yang sudah dimodernisasi Nah jaringan modernisasi ini merupakan kunci sekali bagi Indosat Karena ada beberapa hal yang kita lakukan Pertama-tama kita menggunakan teknologi yang lebih irit energi Itu sudah kuncilah karena memang dengan harga energi yang terus berfluktuasi Fruktuasinya naik pula Rupiahnya juga sudah kemana-mana Sehingga memang harus dicari solusi yang lebih murah Dan kami menggunakan kelebihan dari frekuensi yang kami miliki Sebetulnya kami tidak melihat bahwa adalah satu perang banyak-banyakan site Atau perang banyak-banyakan BTS Itu bukan tujuan kami Tapi bagi kami penting untuk coverage itu tercapai Jadi kalau bisa dicapai coverage yang sama Atau lebih baik kepada kompetitor Dengan menggunakan jumlah site dan jumlah BTS lebih sedikit Yang tentunya berarti lebih murah dari sudut pandang capex Dan lebih murah dari sudut pandang capex Itu yang dicari Yang pertama ini menurunkan cost Yang kedua kita memang mempersiapkan jaringan ini Menjadi jaringan yang stabil tersedia dimanapun juga Jadi memang dipilih oleh teknologi-teknologi yang antara 2G, 3G Itu sudah terintegrasi Dan yang poin ketiga Saya langsung masuk ke poin tiga Semua yang kita modernisasi sudah siap 4G, siap LTE Jadi makanya kami tidak takut sama sekali Mau pasang LTE dimanapun Kapanpun selama frekuensi sudah bisa kita bebaskan Karena pengguna 2G di Indonesia masih banyak Itu sudah bisa langsung di-onkan 4G Selama di daerah-daerah yang sudah dimodernisasi Dan Alhamdulillah Karena tahun ketiga dan tahun terakhir Hampir seluruh Indonesia Dimana kita berada itu sudah termodernisasi jaringan yang ada Nah jadi itu memang adalah satu perjalanan yang kita lakukan Selama ini itu memastikan agar kita Indosat dalam hal ini bisa kompetitif ke depan Dasarnya kuat Nah orang banyak yang mengatakan Indosat memang telat melakukan perbaikan jaringan Ada betulnya memang betul Dan dalam hal ini ya Indosat memang harus membayar mahal beberapa tahun yang lalu Dimana jumlah pelanggan kita itu yang menggunakan data terkurang Karena mereka lari ke operator-operator lain yang sudah lebih siap jaringan datanya Tapi memang ada juga di positive side ya Karena memang the early adapter pada saat itu Masyarakat belum semua yang terlalu siap juga untuk convert ke data Yang kedua peralatan dari vendor juga lebih mahal Karena Indosat telat ya juga dapat harga unit cost juga lebih murah Dan kemudian masyarakat pengguna data sudah lebih siap Jadi ada ya bukan mencari the positive dalam kondisi negatif Tapi memang itu realitas yang ada Sehingga biaya investasi kita untuk menyediakan layanan data yang baik Baik di seluruh Indonesia akhir unit costnya lebih murah Yang sangat memang dibutuhkan apalagi dengan harga data sekarang itu murah-murah banget Dan tadi yang Bapak sebutkan juga juga Itu bahkan sudah LTE ready Ya sudah LTE ready Jadi makanya kalau orang nanya Pak Lex nanti untuk investasi LTE mau berapa keluar Saya sudah tidak bisa menjawab lagi Karena sudah tercampur dalam mobilisasi tersejak tahun 2013 Yang harus kita bayar tambahan hanya lisensi saja untuk menghidupkan Antenna sudah siap, BT, segala macam sudah siap Tinggal menghidupkan saja Tinggal lisensi, jadi sudah tinggal komponen kecil Saya sudah tidak bisa lagi misahin investasi khususnya untuk LTE di mana Jadi blessingnya kira-kira di situ ya Blessingnya kurang lebih seperti itu Ya dalam kenyataannya memang kita harus mengajak bersama-sama Ya Indosat harus mengajak lebih banyak dari customer menggunakan data Yang problem itu kan lebih dari 70% dari pengguna telekomunikasi di Indonesia Termasuk yang Indosat masih pakai telepon 2G Ya yang feature phone ya Ya feature phone Mending feature phone Telepon benar-benar yang masih dengan wide Itu yang buat-buat kita masalah Nah makanya kita juga mengeluarkan program lain seperti internet.org Karena kita ngembangin 3G, ngembangin 4G Itu untuk mengadress yang 30%an orang tadi yang semakinlah perdata Tapi 70% masih nggak gerak-gerak juga Gimana cara yang 70% ini mulai menggunakan data Padahal ini pasarnya juga yang besar juga Mereka lebih besar Dan 70% dari pengguna ini mereka memang belum lag internet Tapi yang makin ini karena udah tahu semakin lapar 3G nggak cukup udah minta LTE LTE minta cepat pulang Jadi mereka per orang itu yang per orang yang menggunakan data Demandnya terhadap data itu makin besar Tapi gimana caranya untuk mengajak itu 70% tadi Nah makanya Indonesia juga mengeluarkan program Untuk inilah untuk mencoba menarik mereka untuk start menjadi pengguna internet Menjadi bagian dari masyarakat berbasis informasi Jadi digital society Digital society itu jumlahnya harap diperbesar Bukan cuma yang existing semakin banyak dimanjakan dengan dikasih segala macam jaringan yang lebih bagus Itu penting tapi yang 70% itu harus diajak Belum dimanjakan baru yang harus diajak dulu Ya betul Diinisiasi setidaknya ya Oke nanti terkait lagi dengan modernisasi Kan juga danannya juga cukup besar ya Saya dengar bahwa sudah mencapai sekitar Rp15.9 dalam 2 tahun terakhir Dan akan tuntas kira-kira di akhir tahun 2015 Nah progress untuk program modernisasi Program modernisasi ya Nah untuk progress saat ini bagaimana pak? Ya saat ini tinggal fase terakhir ya modernisasi pak ya Fase terakhir itu sudah masuk ke kota-kota level 2 di Pulau Jawa Kabupaten kira-kira Ya kebetulan Pokoknya intinya pak di bulan September tahun ini Di mana ada signal Indosat di Jawa itu sudah ada 3G cepat Kita tidak akan ada lagi site yang tidak menyediakan 3G cepat 3G cepat itu berarti berapa kecepatan? 42 megabit persen 42 42 Jadi sudah lebih cepat dari LTE yang disediakan Sama semua operator saat ini Jadi itu target kita Jadi kita ingin memastikan agar semua orang bersama-sama menggunakan Ya kalau mau ngomong dimanjakan dengan jaringan yang bagus lah dimanapun Paling tidak di Pulau Jawa yang memang paling dense lah ya pak Paling rapat penduduknya Jadi kalaupun bahwa Indosat masih fokus di Pulau-Pulau Jawa Sama di kota yang disini Karena emang tadi Dan sisi marketnya emang juga Tahap 2 Tahap kedua dan modernisasi kan di luar Jawa Makanya 23 kota kita launch di luar Pulau Jawa itu sudah dilakukan 2014 Ya karena kami berpikir di luar Jawa itu Kenapa kita jadikan tahap 2 Karena memang Disana konversi orang yang mulai menggunakan smartphone itu Lebih cepat Ternyata Karena Lebih cepat dari Pulau Jawa Karena disana itu kan tadinya Start dari jumlah pengguna smartphone nya kecil kan Sedangkan Jawa sudah lebih duluan Jadi dia mulai Growth nya itu mulai lebih pelan nih di Jawa Udah masuknya 70% tadi Sedangkan di luar Jawa Tadi kan masih Yang pakai smartphone tadi masih kecil Mereka boleh konversi cepat Nah kita maunya pada saat mereka konversi ke smartphone Udah pakai jaringan kita Artinya gap nya bisa cepat diisi oleh Indosat Dalam hal ini dengan modernisasi jaringan yang bagus tadi ya Nah kalau misalnya tanya Kenapa dikerjakan sekaligus di luar Jawa dan semua Secara project management Kita kan gak sanggup Kita takut daripada nanti malah gagal semua Ya harus dilakukan by face Dan kan akhirnya vendor yang kerjanya itu-itu aja kan Mereka juga kualifikasi kerja yang terlalu banyak Akhirnya juga gak fokus Untuk menyelesaikan dengan baik gitu ya Sedangkan for us Menyelesaikan dengan baik itu sangat penting Untuk memastikan bahwa kualitas jaringan itu ok Ya baik Pemirsa Sesi perbincangan kita dengan Pak Alex Masih akan terus berlanjut Kita lanjutkan setelah ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih